Halo teman-teman, welcome back to Farmasha Art Clip Channel with me Rara Seperti biasa, aku mau ceritain tentang pengalaman hororku atau bisa dibilang paranormal experience Nah, daripada lama lama kita langsung aja mulai ya teman-teman Oke, 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 oke Nah, itu berawal pada malam hari sekitar jam 12 malam atau bisa dibilang tengah malam Aku itu punya kebiasaan ingin buang air kecil atau ke toilet pada malam-malam gitu ya Nah, saat itu tuh aku tuh masih kecil sekitar kelas 1 atau kelas 2 pokoknya masih SD dan masih kelas kecil ya Aku selalu berpikiran yang aneh-aneh seperti apakah akan ada hantu atau apakah akan ada kuncil anak Aku tuh dibilang ketakutan dan merinding Soalnya aku cuma sendirian pada malam-malam hari Malah pada malam hari Dan semua orang aku itu masih pada tidur Nah, saat di depan toilet itu aku melihat seorang perempuan yang rambutnya itu panjang dan memakai baju putih yang agak kotor, kusut, ternoda gitu Itu pokoknya mah ya kayak baju udah lama gitu Dan polos banget begini Di dapur dan dapur itu bener-bener kayak sebelahan dan deket banget dengan toiletnya Jadi bisa kelihatan deh Aku tuh bener-bener berpikiran aneh-aneh saat melihat perempuan itu Aku berpikir apakah itu adalah hantu atau mungkin kutu anak Pokoknya aku bener-bener ketakutan dan merinding banget Tapi akhirnya aku berpikir saja kalau itu mungkin saja adalah nenek aku Jadi aku gak ketakutan lagi deh Tapi aku gak ngecek sih soalnya ya takut aja lah Siapa tau itu ternyata beneran hantu Jadi aku gak ngecek cuma berpikir kalau itu adalah nenek aku Nenek kan nambutnya panjang Saat aku keluar dari toilet Perempuan berambut panjang itu masih ada dari dapur Tidak keluar dan tidak gerak sama sekali Diam saja kayak berjadak aja terus Aku gerak sedikit pun bingung tuh kenapa ya dia mulu Nenek ngapain dia mulu Apakah dia emang ketiduran sebelum berdiri Tapi kan gak mungkin lah ya Nah aku tuh akhirnya tidur lagi aja dengan minyak Dan dia gak mikirin banget sih Soalnya aku tuh gak terlalu ketakutan Dan dia pikir itu adalah renang aku Gak berubah pikiran gitu ya Nah saat pagi harinya Aku bertanya kepadaku Apakah malam-malam itu nenek itu ke dapur Dan ternyata aku ujung aja ngeliat Ternyata nenek aku itu Nambutnya sudah dipotong menjadi pendek Nah aku pikir Hah? Terus yang tadi malam di dapurnya itu siapa? Nah aku bener-bener ketakutan banget Merinding dan nangis ya Aku kalau masih kecil dan ketakutan gitu Pasti nangis lah ya Aku masih kecil Jadi aku tuh bener-bener merinding ketakutan Soalnya ketemu hantu Jadi aku tuh bener-bener itu adalah pengalaman yang menakutkan bagiku Nah soalnya segitu aja teman-teman So Keep watching Don't forget to like And share And subscribe Bye-bye See you next time Bye Jangan lupa klik subscribe ya teman-teman Dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan like juga Dan please share ke grup-grup kalian ya Biar video ini banyak penontonnya Jangan lupa klik subscribe ya teman-teman Jangan lupa like